Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan Menijau serta memperiksa stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di kota Ciputatangerang, Selatan Banten. Usai disegel oleh polisi beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana SPBU tersebut melakukan praktek kecurangan saat melakukan pengisian bahan bakar. Satu persatu mesin di stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Ciputat, Kota Tangerang, Selatan Banten diperiksa. oleh Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyegel serta mengamankan jumlah pekerja di SPBU ini karena melakukan kecurangan saat melakukan pengisian bahan bakar ke konsumen. Petugas menemukan adanya kejanggalan pada jumlah mesin, diantaranya bekas tambahan kabel dan soket yang diduga menjadi alat pengendali dalam melakukan takaran kecurangan. Pada pompa ukur, petugas menemukan jika SPBU ini telah melebihi batas kesalahan yang telah diizinkan. Hasil ukur ulang terhadap pompa ukur tersebut lebih dari batas kesalahan yang diizinkan. Di mana batas kesalahan diizinkan itu lebih kurang 0,5 persen. Nah, hasil pemeriksaan tindak lanjut yang kami lakukan memang ditemukan ada beberapa titik-titik disinyalir ada alat-alat tambahan yang dapat mempengaruhi hasil ukuran. Dari kecurangan yang dilakukan di SPBU ini, petugas menduga total kerugian yang diderita konsumen mencapai 2 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengamankan 4 orang yang diduga telah melakukan kecurangan praktek pengisian bahan bakar di SPBU. Di antaranya, manajer pengawas berinisial RLN, pengawas SPBU berinisial SHD dan AN, serta bagian keuangan berinisial AYE. Sedangkan dua pelaku lain yakni pengontrak SPBU berinisial DS dan teknisi berinisial KML saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari Tanggarang Selatan, Banten, Aymar Rani Ayus melaporkan.